Intro Silahkan duduk, shalom Bapak Ibu Tadi pagi setelah kebaktian Kami ngobrol di rumah, di meja makan Dan saya semakin mengerti saudara Bahwa Hidup itu betul-betul tergantung dari saudara Hidup itu tergantung dari kita Kita ini punya free will saudara Dan kalau free will kita ini Kita tidak serahkan kepada Tuhan Kita tidak meminta untuk Tuhan Yang menetapkan langkah-langkah hidup kita Maka membuat waktu hidup kita itu terbuat Itu yang pertama saya perhatikan Yang kedua Sebetulnya bagi Tuhan itu tidak sulit saudara Untuk menggenapi janjinya Untuk memberkati setiap kita Termasuk masalah financial Supaya kita bisa jadi Pendara Tuhan Dan melakukan apa yang Tuhan mau Tetapi ternyata itu juga diperlukan mentalitas Yang siap Sebab kalau mental kita tidak siap Pada waktu kita diberkati Kita tidak melakukan apa yang Tuhan mau Saya terkejut sekali Tadi waktu siang Pak Bini menceritakan Apa yang terjadi Kecelakaan hebat di tahun 2006 2006 Jadi sebetulnya Tuhan sudah Mengangkat Pak Bini itu luar biasa Tetapi karena mentalitasnya belum siap Berkat yang luar biasa dia pergunakan Dengan yang salah Dan akibatnya Tuhan izinkan mengalami kecelakaan Saya baru lihat ya Ternyata daging orang itu Bisa kepotong Berapa kilo tuh Pak ya Banyak banget sudah Dan kami Waktu kaget sekali Dan ternyata tangannya juga Sudah patah begitu rupa Dan saya merenungkan Kesaksiannya Dan itu Seperti Waktu yang terbuang Dan bersyukur Di masa covid ini Tuhan memberikan kesempatan kembali Dan sangat dasyat Dari yang tidak mungkin menjadi mungkin Tadi pagi kalau Bapak Ibu Datang Karena Pak Johan cuma sendiri Dia mewakili Pak Bini Sehingga ceritanya gak lengkap Makanya sore ini saya bilang Dua-dua harus naik Dua-dua harus saling cerita Jadi yang satu lupa Yang satu ingatkan Bagaimana masa susah mereka Dan Tuhan menggenapi dengan ajaib Pada hari ini Pak Johan ini di Kalimantan Sudara Terkenal dengan orang Profetik katanya Semuanya profetik Ngeroh Tetapi Sudara kita lihat hari-hari ini Apa yang diroh itu jadi Daging Semua kita mesti seimbang Sudara Kalau kita roh yang kuat Firman juga harus kuat Sehingga hidup kita tidak jadi batu sandungan Tapi hidup kita jadi berkat Siapa yang sore ini siap terima Kesaksian Kita beri kemuliaan buat Tuhan Mari Pak Bini Dan Pak Johan Maju ke depan Tuhan Kami ada kelompok Yang mendengar Dan mengerti Melihat dan menanggap Karena kami Telah menerima Karunia Untuk mengetahui Rahasia Kerajaan sorga Kami Ada orang yang Mendengar Dan mengerti Melihat Dan menanggap Kamilah di tempat ini Dalam nama Yesus Pak Bini udah boleh bicara Ada yang bilang Tak kenal maka tak sayang Jadi Saya mau kenalkan Pak Bini Yang dulu Dan Pak Bini yang sekarang Silahkan Pak Cerita yang dulu Sebenarnya ya Saya cerita-cerita dulu Ini kelompok kita Nggak banyak Waktu Ibu Linda Doa Sebenarnya Ada tujuh orang Yang pertama Tapi udah pecah Ini orang-orang Yang masih ada Bertahan Nah Tuhan Buat sesuatu Yang ajaib Ya Pak Bini Ini salah satu Kami menara doa Hana Nalpinel Kita kasih Nalpinel Nah salah satu Yang dekat Yang kita Lihat Nah waktu Saya melihat Pak Bini Diberkati Tiba-tiba Ini saya ngaku Pak Mungkin beliau belum tahu Saya tanya Tuhan Tuhan Nggak ada yang lain kah Kenapa Ini mabuk Pak mabuk Ini yang pemabuk Yang lain tuh masih yang oke punya gitu loh Berkati ini dulu dong Kok yang ini Maaf ya Pak Bini Pak Bini Nggak tahu Saya panggil bro Tahu Tuhan jawab apa Tuhan bilang Dia memang pemabuk Tapi dia Yang terbaik diantara pemabuk-pemabuk yang lain Ajaib Ini Silahkan Pak Bini Cerita share Tadi Pak Adi Ada cerita kecelakaan dan sebagainya Silahkan Pak Shalom Shalom Nama saya Bini Saya berasal dari Pinel, Pontianak Sebenarnya saya agak gemetaran nih Pak sampai sekarang Nggak apa-apa Ini baju udah sama Kita gemetaran sama-sama di atas Belum terbiasa naik ke mimbar Ini bukan mimbar Mesbah Pak Johan Saya tahu mesti mulai dari mana Kalau mulai dari yang waktu saya kecelakaan Itu ada di bulan September Tanggal 9 September 2006 Kecelakaan hebat Sampai tangan saya Perut saya dioperasi Usus dibuang sampai 1,2 meter Itu dibuang Di kaki saya ini semua udah ganti Namanya total hip replacement Pak Jadi disini ganti Katanya setiap 15 tahun sampai 20 tahun Ini mesti ganti lagi Nah Ketika saya mengalami kecelakaan Saya bertobat sebentar saja Pak Habis itu saya lupa lagi Saya kembali lagi ke hidup saya yang lama Jadi keluarga saya juga Ya gimana ya Saya sama istri saya nggak pernah deket Nggak sama anak-anak saya juga Jadi sampai suatu waktu Saya percaya Tuhan kasih tahu saya Kalau kamu mau diberkati Yang pertama Saya mau ubah apa Keluarga kamu dulu Hubungan suami istri kamu dulu Dulu saya mau pulang jam 3 malam Jam 4 malam Jam 5 malam Istri saya nggak berani ngomong Pak Karena ketika istri saya ngomong Loh lu kok pulangnya malam Lebih bagus nggak usah pulang Saya bener-bener nggak usah pulang Karena saya orangnya Nggak suka dikerasin Tapi kalau istri saya lembut Bilang Nggak usah tiap malam keluar Anak-anak butuh Figur ayah atau papa Untuk temenin Nah saya mungkin Besoknya nggak bakalan keluar lagi Saya bersyukur Puji Tuhan Tuhan kasih istri saya Itu luar biasa Next Kalau Tuhan izinkan Saya akan bawa ke sini Pak Harus Biar istri saya bisa Saksikan juga Istri saya Itu tinggalnya di desa Jadi ya Kalau soal dandan Soal apa Dia nggak bisa Dulu saya selalu berpikir Ini istri kok kuper banget ya Aduh Ampun deh Selalu beli baju Dia beli baju Emak-emak Mbok-embok Nggak bisa Jadi dari dulu Saya selalu yang beliin istri saya baju Saya ingat suatu waktu Pak Johan pernah ngomong sama saya Kenapa kita lihat Istri orang lain Atau cewek lain Itu cakep Karena kita tidak Mendandani istri kita Coba nih Kita dandani istri kita Nah setelah saya dandani istri saya Saya lihat Wah rupanya istri saya cakep juga nih Pak Luar biasa Terus Hubungan suami istri kami Sekarang lain Pak Kayak seperti Apa ya Kami masa-masa pacaran lagi Tiap hari Tiap hari Sering chatting Tiap hari Video call Nah mungkin Bukan mungkin ya Pasti Ketika Tuhan Mau memberkati kita Dia pulihkan dulu Dari keluarga kita Kenapa Kalau kita sudah dapat berkat Bisa nggak kita pakai berkat ini Kalau masih ambura dulu Seperti yang dulu-dulu Tuhan nggak bakalan kasih Mungkin itu sedikit Pak Johan Amin Saya tambahin ya Pak saya tambahin Tadi saya bilang Pak Benny ini Ya kacau lah Pemabuk Tapi Tuhan lo sayang banget Pak Tuhan sayangnya gimana Waktu saya Ngomong Tuhan ini Nggak ada yang lain Kak Tahu apa yang terjadi Tuhan izinkan saya Lebih parah dari Pak Benny Sehingga Saya nggak mampu lagi Angkat wajah Dan mengatakan bahwa Ini pemabuk Saya lebih parah Ini begitu Sayangnya Ada beberapa hal yang Di kota kami Ya kami Ikut Kegerakan Lewat streaming Dulu ya Lewat Ibadah Bayangin Satu kali Ibadah Batra Saya ajak nih Yuk ke Semarang Dia nggak bisa Padahal kita udah siapin Satu kamar Saya sendirian kok di kamar Kamu datang ayo Hari pertama udah lewat Hari kedua Ayo ikut Dia nggak Dia bilang Boleh nggak titip Sapu tangan Sama engkong Ih Kok nitip Saya nggak kenal sama engkong kan Waktu itu Dia yang ngomong itu Ternyata acara itu Terakhir Sedang membagi sapu tangan Saya lihat Tuhan begitu Sayang sama Pak Benny Ada beberapa hal yang Sedikit Gila Jadi tadi pagi Saya share Waktu Bu Linda Sama Pak Hadi Kepantianak Ketika kita buat Ibadah Dan Bu Linda Dapat sesuatu Setelah itu Tuhan bicara Lakukan seperti Wanita sunam Lakukan Kami lakukan Makan sama-sama Habis Ibu buang doain Seperti biasa Tahu apa yang kami dapat Kami dapat Tentang ini Waktu Nabi Tanya bujangnya Kenapa Wanita sunam ini Repot-repot sih Ya Siapin kamar Nah Bujangnya itu Menjawab Agak kurang enak Dia ketawa Itu Dia nggak punya anak Suaminya udah tua Dia Nah Itu kami ambil Jadi Kata Nabi Tahun depan Di hari yang sama Dia akan punya anak Dan itu terjadi Di Alkitab Dan kami ambil Warisan itu Kami ambil Blessing itu Tahu yang terjadi Di kelompok kami Setiap orang Dan itu kami dapat Orang lihat kami Nggak mampu Itu Dan kami dapat Itu yang kami dapat Waktu pertama kali Kami begitu excited Waktu Pak Hadi Ibu Linda Datang ke kota kami Saya tambahin sedikit Peperangan rohani Kami sebuah perang Bukan karena Wah pengen perang Tidak Karena kondisi Pak Di saat saya kondisi Terjepit masa keuangan Saya tahu Peperangan rohani itu Salah satu Bisa saya coba Waktu kami ke Singapura Nah Bro bisa ceritain lah Tadi saya bilang Beliau-beliau Yang berorai Kami sama Kami Saya nggak lebih Baik deh Pak Benny Cerita waktu Ke Singapura Kondisi Pak Benny Satu gimana Saya nengah lagi Kacau juga ya Ya silahkan Pak Mau Oh iya Saya lupa cerita Bapak yang cerita sendiri Ya sudah Saya yang cerita lah Saya nggak usah cerita Kejelekan orang lain Yang saya kenal lagi Jadi Kami ke Singapura Pak Kami ke Singapura Ke Batam dulu Karena pas ada pasukan Ngundang Pak pelayan di Batam Wah keren Pelayan ke Batam Terbang Kami mapping di Pulau Batam itu Di Pulau Batam Itu Bentuknya adalah Merion ya Singanya Ternyata Singa Singa yang di Singapura Bentuk Batam itu Merion Singanya Pak Benny dengan Kesal kenapa Kondisinya sangat Kondisi saat itu Juga lagi susah Ya Kalau nggak salah Yang terakhir lagi Lagi pecah ya Lagi susah Dia kesal Gemau Hajar-hajaran Sama ini Habisin ya Dari pesawat Dia udah perang Selesai kami kerjakan itu Tiba-tiba Kami lihat ke depan Depan itu kan Singapura Tuhan bilang Ngebrang Ngambil Kita sepakat Selesai pelayanan Kami ngebrang Pas kami mau masuk Kita mau Jara nih Singapura nih Tiba-tiba Ada suara bilang Dasar apa Kamu mau jara Saya berhenti Saya sama Pak Benny berhenti Stop Kita keliling-keliling dulu Di perbatasan Belum dapat ayat Itu terjadi Kita lakukan 2017 Kenapa saya share ini Biasa kami doling Kami perang Jarahan itu Jadi daging itu Tiga tahun Ini pengalaman kami Nah Singapura itu Jujur Tahun ini masuk Sebenarnya Sebelum saya kesini Saya udah di kontek Kita akan buka Perusahaan di Batam Kita sedang Eksekusi Ngambil Jarahan yang ada Di Singapura Tiga tahun Yang lalu kita perang Ini yang kami semangat Nah Apa sih Pak Benny Saya lihat Kenapa kok Tuhan cinta banget Sama dia Sayang banget Sampai saya Colek aja Saya babak belur Pak Benny Ada hal-hal yang Saya bilang tadi Di antara pemabuk Dia mabuk kan Tapi dia tahu Dia masih bisa sadar Bisa Tuhan bicara Kalau bisa cerita Waktu belum pulang Lagi di Jakarta Tiba-tiba Tuhan suruh pulang Terus Anda langsung pulang Silahkan Pak Benny Jadi Waktu itu Kami lagi mabuk Mabuk Di Diskotik Paginya Teman saya suruh Jangan pulang dulu Kita lanjut nih Senin Kita baru pulang Sama-sama Karena istri-istri kita Udah tahu kok Kita ada kerjaan Di Jakarta Sabtunya Saya mabuk Minggunya Tuhan bangunin saya Dia kasih Saya lihat Kalau kayak begini Terus Mau gimana Kamu udah dapat Kesempatan Udah pernah dapat Satu kali Kesempatan Nggak mungkin Tuhan akan kasih Kesempatan-kesempatan Berikutnya lagi Jadi Tuhan bilang Pulang Saya dalam keadaan mabuk Masih On berat Saya nangis Saya berdoa Saya ambil minyak Urapan Saya urapi Ambil garam Saya pulang Padahal Sebenarnya Senin Waktu itu Kami lagi ada Satu proyek Dengan Kedutaan besar RRC Saya tinggalin Lebih baik Saya pulang Itu Ya Dalam keadaan mabuk Tadi beliau Sampaikan Istri beliau Itu Agak Kuno Istri beliau Itu Adik saya Adik sepupu saya Cita Adik sepupu saya Anak Dari om saya Adik Memang Saya dekat Ya juga Punya Hubungan keluarga Di saat Tuhan Taruhkan Pak Beni Itu lewat mimpi Pak Sebenarnya Saya gak mau lagi Dekat-dekatan Sama Pak Beni Saya gak mau Saya kesal sama dia Sempat buat saya marah Tapi Tuhan Taruh Mimpi Pak Beni Sedang Ada Akuarium besar Rumah Pak Adi Banyak akuarium Besar itu Pak Beni Di dalam Dan Disitu banyak Lumut Ya Dia seperti Tenggelam Bukan berenang Tenggelam Dia itu Mimpi saya Dan saya bilang Ya Tuhan Saya coba Saya mulai dekati Saya gak cerita Apa-apa Seperti biasa Kawan Kami kawanan Ya saat Ya banyak hal Kami alami Yang gak enak Dan sebagainya Coba Kenapa saya share Ya Tadi Pak Gita Bicara Berkat Tuhan Yang luar biasa Kapan Masanya Dan Pak Adi Bukakan Terakhir ya Ayat-ayat Tentang Di saat Semua bangsa Dikoncang Ya inilah saatnya Ya Pak Beni Bercerita Saat Ya saya share Saya ini PKS nya Islah PKS Pemimpin Kelompok sel Ya Ya Pak PKS Pak PKS Jadi Kalau ada apa-apa Bukakan share Saat Lagi Pengen pulih Saya tahu Dia Tadi Awalnya diberkati Ya Dan saat Beliau mutusin pulang Pilih Istri Dan keluarga Hidupnya Mulai diproses Tidak gampang Juga Tidak mudah Tapi Bersama Tuhan Beliau Lewati Tahu Dulu uang Bisa dihamburkan Kemana-mana Kalau ini Mau bayar listrik Gak ada duit Padahal dia punya teman Tinggal call Bisa Apa yang dia lakukan Listrik Sudah mau diputusin Ya ambil minyak Urah Jadi urapi Boleh diperagakan Gimana cara Ngerapinya Setiap pagi Habis Perjamuan Saya kasih minyak Anggur dan minyak Kenapa Ya Saya selalu Urapi Yang saya Urapi Bukan hanya Meteran saya Depan pagar saya Tuhan yang tidak Berkenan Jangan kasih masuk Yang mau putusin listrik Bukan saya Jangan kasih masuk Saya sudah Urapi dulu Sampai Saya urapi Meteran saya Itu sampai Sekian bulan Dia gak pernah datang Saya juga Terus Bihunya sampaikan Kalau anak-anak beliau Juga keponakan Saya tahu SPP Kalau anak Paling risik Di sekolah Kalau SPP Belum bayar Gurunya akan Tanya Dia harus malu Di hadapan yang lain Anak beliau Ini ganteng-ganteng Dan cantik Ya Tidak mudah Saya bilang Sampaikan Coba saya cerita SPP Gimana lewati Jadi Anak saya Sudah mau terima rapor Mau terima rapor Itu mesti bayar Itu gak salah Saya utang Itu sekitar Empat atau lima bulan Dan hebatnya Itu bukan utang satu anak Tiga anak Jadi ketika mau bayar Mesti tiga-tiganya bayar Anak saya ngomong sama saya Pak Ini besok Hari Sabtu Terakhir Karena Ketika saya bayar Saya baru bisa ambil Rapor Ya Kita sama-sama berdoa Kami Ada mesbah Keluarga Jadi kami dulu Setiap malam Bangun Doa Sama-sama Kami bikin Jam Jadi setiap jam Siapa yang ambil bagian 24 jam itu Pasti ada yang bangun Untuk berdoa Anak saya Salah satu Istri saya Tahu saya Terus kita ada deklarasi Kita deklarasi Setiap waktu Saya bilang Kita sudah doa Kita sudah deklarasi Sekarang waktunya Kita tinggal tunggu Sampai Jumat pagi Masih gak ada Kelihatan Tanda-tandanya Saya bilang Sama anak saya Kita Sama-sama Berdoa lagi Kalau Seandainya Kita Tidak Mampu Ambil Tidak Mampu Bayar Gak bisa Ambil Rapot Kalian Jangan Malu Itu Tuhan Ijinkan Terjadi Kenapa Ketika Tuhan Sudah Berkati Kita Kita Akan Ada Kesaksian Semua Orang Boleh Lihat Tuhan Yang kita Sembah Itu Tuhan Yang Sama Gak Ada Beda Kalau Tuhan Bisa Berkati Kita Dia Juga Bisa Berkati Orang Lain Saya Ngomong Gitu Ke Anak Saya Akalnya Oke Tiba-tiba Jumat Sore Ada Telepon Pak Ini Ini Saya Transfer Dulu Ya Wah Bisa Ambil Rapot Saya Belum Pernah Selama Anak Saya Sekolah Gak Sampai Ambil Rapot Tapi Selalu Masuk Terus Kami Bikin Dreamboard Sampai Anak Saya Kasian Ampun Ampun SPP Dia Tulis Di Dreamboard Itu Saya Ambil Kamar Saya Saya Ambil Saya Print Sama Anak Saya Cewek Print Peta Apa Apa Bendera Bendera Israel Sepuluh Negara Terkaya Di Dunia Saya Print Saya Kasih Gambar Gambar Prophetik Tiap Hari Kami Doain Saya Punya Satu Dreamboard Dreamboard Itu Apa Yang Kerinduan Anak Saya Dia Tulis Dia Tempel Apa Kerinduan Saya Dia Tulis Saya Tulis Saya Tempel Tiap Pagi Kami Bangun Kami Doa Sama Sama Kami Tumpang Tangan Malam Juga Dan Hari Ini Saya Saksikan Tidak Ada Satu Hal Pun Yang Tidak Tuhan Kabulkan Semua Terjadi Yang Dasyat Kami Keluarga Punya Kerinduan Punya Satu Rumah Hari Ini Tuhan Sudah Kasih Amen Nah Tadi Saya Dian Awalnya Saya Punya Masa Masa Pribadi Aku Tidak Suka Beni Nah Di Juni Ke Atas Kami Sepertinya Tuhan Izinkan Mengalami Sesuatu Pengulangan Semua Yang Pernah Kami Lakukan Diulang Semua Kejadian Yang Pernah Terjadi Dua Tiga Tahun Yang Diulang Sampai Usaha Pun Diulang Dan Orangnya Bisa Sama Kesempatannya Sama Nah Termasuk Kesempatan Kali Ini Persis Sama Orangnya Sama Istilah Kalau film Aktornya Sama Kalau Spiderman Dia Bikin Satu Dua Dia Pemerannya Beda Ini Kami Sama Ceritanya Sama Sangat Mengerikan Buat Saya Saya Ketakutan Jujur Nah Ada Satu Nampak Harry Kami Ada Orang Sama Sedang Mengulangi Sesuatu Yang Tuhan Kasih Lagi Saya Bidang Sama Harry Kamu Siap Nggak Ngulang Kau Siap Kita Masuk Kau Nggak Siap Saya Mundur Harry Salah Satu Beliau Nggak Datang Masih Ngurus Usaha Di Pinel Dia Biar Oke Kita Kawal Udah Ada Kita Nah Kesempatan Yang Kali Ini Datang Itu Ada Kesempatan Yang Kedua Buat Saya Dan Harry Tapi Mungkin Buat Pak Benny Itu Banyak Kesempatan Yang Dia Pernah Dapat Nah Kali Ini Coba Kita Lakukan Dengan Cara Berbeda Karena Kita Mau Punya Hasil Yang Berbeda Akhir Sepakat Dan Sampai Sekarang Kita Coba Kawal Sampai Hari Ini Dengan Pak Harry Nah Kesempatan Itu Datang Pasti Punya Cerita Yang Menarik Ya Karena Masa Itu Masa Covid Masa Covid Semua Pada Pulang Saya Juga Pulang Dari Terakhir Dopper Di Manila Pulang Masuk Ke Indonesia Langsung Di Scan Saya Tidur Tidur Dua Minggu Sadar Bahwa Ini Dunia Sedang Riput Tentang Covid 19 Nah Termasuk Ada Satu Cungkok Investor Dia Di Indonesia Sudah Ditipu Banyak Orang Duit Keluar Tidak Balik Ini Ada Barang Tidak Balik Dan Orang Ini Ada Dia Belum Pulang Karena Lockdown Nah Orang Ini Ketemu Dengan Pak Benny Bisa Share Apa Yang Bapak Lakukan Sehingga Sesuatu Tahun Jawab Lebih Besar Dikasihkan Jadi Sebenarnya Sebelum Orang Ini Datang Ke Indonesia Dia Ngomong Sama Salah Satu Temannya Di China Temannya Itu Kenal Saya Juga Loh Kalau Ke Indonesia Ke Kalimantan Barat Saya Punya Teman Nih Saya Referensi Nih Namanya Alung Karena Mereka Kenal Saya Alung Dia Biasa Biasa Saja Gak Ada Tanggapan Karena Ketika Dia Datang Di Indonesia Yang Menyambut Dia Yang Temani Dia Termasuk Orang Yang Hebat Di Indonesia Nah Orang Yang Hebat Di Indonesia Cuman Hal-hal Kecil Sepele Gak Mungkin Mereka Mau Kerjain Nah Setelah Itu Dia Dengan Joinan Dia Agak Kacau Dia Ketemu Satu Orang Lagi Di Jakarta Itu Teman Almarhum Papa Saya Dia Aduh Kalau Kamu Mau Cari Barang Ini Saya Kenalin Anak Teman Saya Dia Pernah Main Ini Juga Coba Itu Limbah Limbah Sawit Coba Kamu Hubungi Dia Dia Hubungi Saya Ketika Dia Hubungi Saya Waktu Itu Saya Pas Mau Jalan Jalan Di Tahun Dulu Di Apa Penggantian Tahun Baru Di Tahun Baru Saya Mau Jalan Jalan Sama Keluarga Saya Anggap Aduh Ini Tampangnya Itu Enggak Meyakinkan Saya Dia Punya Uang Karena Jujur Saja Saya Punya Pengalaman Jelek Sama Orang RRC Pengalaman Jelek Pengalaman Jelek Enggak Usah Dibahas Jadi Saya Anggap Ini Enggak Mungkin Enggak Mungkin Akhirnya Saya Pergi Jalan-Jalan Pulangnya Dia Rupanya Udah DP-DP Orang Duit Enggak Bisa Ambil Balik Kita Bantu Kita Benar-benar Bantu Hati Kita Itu Kita Bantu Saya Pernah Ngomong Sama PKS Pak Johan Kalau Dulu Kita Mau Bantu Orang Sebab Di Belakang Kita Bawa Golok Kamu Lengah Aja Saya Ketok Tapi Ini Kali Saya Mau Coba Buktiin Kalau Kita Bantu Orang Dengan Hati Apa Yang Tuhan Akan Kembali Kita Kita Lihat Sama-sama Nyatanya Ya Memang Benar Ya Pak Johan Ya Dia Mulai Percaya Kekami Dan Investasinya Dari Mulai Bulan Mei Sampai Ke Bulan Desember Kami Hitung Itu Sekitar 45 Sekian M Dia Percaya Hanya Kami Kami Yang Kayak Begini Sudah Tadi Saya Share Bahwa Peperangan Ruhani Ruhani Biasa Itu Kurang Lebih Tiga Tahun Kami Nih Mati Saya Latar Belakang Saya Konsultan Pajak Tapi Saya Banyak Bergerak Karena Ikut Batra Kadang Ada Tim Yang Datang Saya Ikut Saya Ikut Doling Doper Dan Sebagainya Satu Satu Hari Di Tahun 2016 Kami Hasil Pelayanan Pelayanan Waktu itu Ada Pastor Dari Ukraina Datang Nah Waktu Melayani Kami Benar-benar Melayani Ya Seperti biasa Yang Batra Lakukan Kita Meng-cover Dari Belakang Dan Sebagainya Terus Saya Pulang Saya Mengantar Pastor itu Ke Bandara Tiba-tiba Di samping Saya Status Saya Masih Konsultan Ya Di samping Saya Bilang Bro Tuhan Bilang Kasih Bro Bercuner Saya Bukan Nama Tuhan Bukan Orang Lain Gak Tahu Sekali Lagi Pinel Itu Hanya Kelompok Kecil Yang Orang Lain Gak Tahu Tuhan Bilang Mau Kasih Bro Fortuner Toyota Saya Langsung Jawab Tuhan Tak Ngomong Dengan Saya Saya Gak Berani Terima Oke Selesai Dia Tanya Lagi Bro Fortuner Mau Yang Double Garden Atau Yang Gimana Biasa Pakai Gak Kampung Kampung Karena Kami Kami Sering Doling Waktu Doling Kita Sewa Mobil Kami Pernah Sewa Innova Kita Doling Dari Sarawak Dari Ekor Sampai Kepala Kita Keliling Itu 10 hari Dari Sisir Utara Jadi Orang 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 Bukan Dari Hasil Konsultan Profesi Konsultan Pajak Bukan Dari Doling Saya Gak Jawab Iya Lewat Hampir Lewat Satu Tahun Saat itu Ada yang Mau Kasih Mobil Dan Dia Dengar Ada Yang Lain Mau Kasih Mobil Dia Dengar Dengar Bro Besok Bro Kesorum Kamu Lihat Yang Mana Kau Foto Kirim Ke Aku Esnya Rebut Rebutan Saya Bidang Iya Saya Gak Kesorum Saya Gak Kesorum Satu Hari Saya Kesorum Saya Lihat Fortuner Banyak Tipe Ada Lebih Ma Saya Ngomong Ke Istri Saya Ada Kawan Mau Kasih Mobil Istri Dia Bilang Ya Sudah Kalau Dia Mau Kasih Mobil Dia Kan Tuhan Yang Bilang Gak Usah Kita Yang Milih Biar Tuhan Kasih Tahu Mobil Apa Tidak Harus Baru Second Bo Gak Apa Terus Saya Sampaikan Istri Saya Sekarang Sudah Rembuk Dengan Istri Bahwa Kalau Mau Kasih Terserah Tuhan Bilang Apa Kami Terima Sada Oke Dia Kasih Saya Waktu Satu Minggu Saya Akan Doa Dengan Istri Oke Satu Minggu Sudah Lewat Dia Fotohin Mobil Itu Buka Bungkus New Pajero Dia Kirim ke Saya Kamu Ambil Di Showroom Dan Mobil Itu Tinggal Satu Minggu Lebih Saya Gak Ambil Saya Gak Berani Ambil Sampai Salesnya Telepon Pak Johan Mobilnya Mau Saya Antar Gak Saya Gak Usah Saya Gak Berani Karena Ditepon Lagi Sama Beliau Wah Kesorum Itu Mobil Sudah Dibayar Kamu Kesana Ambil Sampai Disorum Disaat Saya Lihat Ada Pelangi Saya Ambil Tuhan Saya Ambil Saya Tahu Ini Mobil Bukan Buat Pribadi Ini Mobil Buat Perang Dan Mobil Saya Sudah Bawa Sampai Sisir Selatan Kalimantan Barat Kami Bawa Sampai Kekal Tara Kita Buat Perang Kita Buat Semua Kebutuhan Semua Peperangan Rohani Dolin Dan Sebagainya Itu Ada Kuda Perang Yang Pernah Kami Deklasikan Kita Buat Itu Cerita Saya Ini Ada Lagi Beliau Pengen Juga Hal Yang Sama Mobil Yang Sama Tiga Tahun Kami Perang Di Kediri Dan Dia Tuai Saat Kediri Kami Perang Kita Lihat Angka Ada 1533 Itu Apa 1533 Kawan Saya Sering Sebut 1533 Roma 1533 Ala Sumber Damai Sejahtera Menyertai Immanuel Tahun Ini Tema Natal Immanuel Dan Tahun Ini Mobil Itu Datang Gak Dapat Buka Bungkus Juga Yang Tadi Sampaikan Bahwa Ini Tuhan Sedang Mendandan Direktur Investasi Investor Yang Bila Kamu Direktur Kamu Haspunya Kendaraan Yang Lebih Layak Itu Tuhan Kasih Saya Mau Sampaikan Kami Ini Kelompok Yang Sedikit Aneh Tapi Tuhan Beri sesuatu Yang Luar Biasa Karena Kami Belajar Dari Hamba Tuhan Dari Pak Hadi Dari Dari Semua Pengkotbah Pengkotbah Ht 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 Pernah Dengar Bu Iin Sampaikan Triwira Itu Sekali Ayun 800 Habis Beliau Bila Engkau Bikin Dekrasi Belum Sampai 800 Kali Kalian Dekrasi Itu Udah Jadi Dan Kami Lakukan Saya Buat Dekrasi Pribadi Dan Saya Dekrasi Tidak Sampai 100 Kali Itu Perubahan Udah Terjadi Amen Itu Rahasia Saya Coba Sampaikan Tidak Salah Kalau Kita Coba Waktu Saya Pertama Kali Di Ajak Perang Ada Pasukan Ngomong Ke Saya Dia Bilang Bro Perang Terus Kalau Nanti Dicemuo Gimana Cara Bisa Ada Hasil Roh Jadi Daging Dia Ajarin Dia Mapping Destiny Saya Kekuatan Saya Ada Dimana Habis Mapping Saya Tahu Kekuatan Saya Adalah Di Esther Ratu Esther Kekuatannya Apa Menjadi Penengah Mediator Ternyata Kekuatan Saya Di situ Dan Apa Yang Saya Kerjakan Sekarang Seperti Itu Isakar Tadi Pagi Pak Hadi Bilang Johan Isakar Iya Di Isakar Kita Dilantik Di Kapernaun Saya Ambil Perjanjian Saya Berjanjian Dengan Tuhan Kenapa Karena Waktu itu Profesi Saya Ambil Sama Di Tempat Itu Waktu Tuhan Ditagi Beah Pajak Terus Tuhan Sopetrus Pancing Ikan Dapat Dapat Empat Apa Bayar Pajaknya Lebihnya Satu Buat Kamu Dan Satu Buat Tuhan Itu Yang Saya Lakukan Sampai Hari Ini Di Saat Kondisi Saya Tahu Kadang Kegerakan Kami Ke Manila Tuhan Berangkat Tuhan Berangkat Tiba-tiba Ada yang Contact Saya Pak Juhan Bisa Ke Kantor Enggak Ya Saya Lagi Sibuk Ke Kantor Ini Ada Kontra Saya Mau Bicara Kontra Apa Ya Nanti Saya Ke Kantor Dan Besoknya Libur Dia Telepon Lagi Sore Bisa Datang Enggak Jam Empat Tutup Saya Jam Tiga Oke Jam Tiga Saya Kesana Sampai Disana Dia Keluarin Kontrak Yang Pak Ini Kontrak Sudah Lima Tahun Bapak Belum Nagi Ada Empat Perusahaan Disitu Dia Hitung Lima Tahun Itu Uang Masuk Buat Perang Langsung Tersedia Seketika Itu Ajab Itu Perjanjian Yang Saya Dapat Pak Watu Isakar Setiap Gerakan Tuhan Kita Buat Sesuatu Ya Tuhan Kami Ikutin Tuhan Bilang Apa Ya Kita Kerjakan Ya Saya Coba Saya Ada Satu Rahasia Kami Sering Dengar Dan Pak Beni Sering Lakukan Antara Kami Dan Saya Kalau Ada Kesempatan Waktu Pak Hadi Datang Kami Salao Tanya Tuhan Beliau Nabi Nabi Datang Kami Harus Buat Apa Nah Waktu Bu Iin Datang November Sebenarnya Saya Mau Tanya Ke Beliau Saya Mau Cuma Confirm Saya Sudah Habis Atau Belum Nah Waktu Beliau Datang Saya Di Contact Nomor Handphone Saya Ganti Mungkin Pak Hadi Contact Saya Tidak Masuk Wajar Karena Saya Off Nomor 1777 Itu Hilang Semua Orang Tidak Bisa Contact Saya Tidak Bisa Contact Jadi Waktu Beliau Datang Saya Sudah Dapat Tanda 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 Saya Saya Habis Di Hari Lahir Saya Jadi Waktu Ibu Datang Saya Mau Ketemu Beliau Karena Saya Mau Tanya Saya Masih Punya Kesempatan Tidak Saya Masih Layak Tidak Sebenarnya Saya Pengen Tanya Begitu Nah Waktu Beliau Datang Saya Diminta Untuk Jemput Tanggal 12 November Awalnya Saya Tidak Kasih Respon Tapi 12 November Kalau Tidak Salah Sebelumnya Beliau Mau Datang Tidak Jadi Kok Sama Tanggalnya Itu Membuat Saya Respon Pasti Ada Sesuatu Akhirnya Beliau Datang Saya Sambut Tapi Sebelum Saya Dapat Tugas Dari Kawan Kawan Dari Mahan Pak Johan Tolong Doling Kamar Beliau Waduh Saya Mengusir Setan Masih Pergi Nggak Ya Setan Sudah Serupa Dengan Maaf Saya Benar Benar Enggak Pede Dan Saya Enggak Tahu Lakukan Apa Tapi Dari Sekretaris Ibu Kirim Apa Namanya Kamarnya Tolong Dibersihin Mereka Ibu Pakai Tanggal 19 Beliau Datang 19 18 Sudah Dibook Nah Sampai Disana Saya Lihat Oke Saya Coba Upgrade Pada Tanpa Seinjin Beliau Saya Upgrade Kamarnya Jadi Sweet Habis Upgrade Untuk Menutupi Kan Discord Ini Generalnya Kalimantan Untuk Menutupi Itu Kamar Itu Saya Sulap Jadi Kamar Prophetik Ruang Tamunya Semua Aksesori Prophetik Kita Ganti Gambarnya Kita Buang Kita Taruh Di Luar Kita Ganti Semua Prophetik Untuk Yang Membersihkan Saya hanya pakai Audio Bible Satu Worship Satu Firman Tuhan Taruh Di kamarnya Saya taruh Kami kerjakan Besok Beliau datang Kami lembur Ya Beberapa Termasuk Anak Pak Benny Bantu Saya Lembur Gunting Stiker Kita Tempel Di lampu Pokoknya Kamar Itu Jadi Kamar Prophetik Tapi Dedekan Nanti Kamarnya Prophetik Ternyata Masih ada Isi Di dalam Diketahuin Kan Saya Dedekan Besoknya Beliau datang Saya Jemput Kami Mau ke Singawang Beliau bilang Saya mandi Dulu Pak Johan Oh Boleh Silahkan Bu Jujur Waktu Beliau masuk Ke kamar Saya Dedekan Tolong Tuhan Tolong Tuhan Nah Waktu Kok kamarnya Berubah Gak usah Besar Gini Kan Beliau Ada Kamar Gak usah Tapi Waktu Masuk Dia Lihat Sesuatu Yang Beda Dia Langsung WA Pak Johan Ajak WC Bersih Clear Biasa Yang Paling Kotor Di WC Bersih Senang Gak Senang Tahu Apa yang Saya Lakukan Malam Itu Sebenarnya Bukan Saya Yang Berdoa Malam Malam Kita Udah Tempel Semua Poheti Audio Saya Foto Saya Kirim ke Bu Nani Mi Bagus Gak Bu Nani Lihat Sudah Bagus Dan Sepakat Sudah Bersih Yang Berdoa Sama Bu Nani Saya Tempel Foto Dan Didoakan Tapi Saya Karena Tugas Saya Gak Berani Doa Doa Enggak Saya Selalu Dijau Waktu Selesai Kakak Terakhir Pak Agung Di Pantiana Sama Ibu Waktu Pulang Saya Gak Punya Kesempatan Buat Didoain Karena Udah Pesawat Udah Mau Perangkap Saya Antar Beliau Dia Turun Dari Mobil Saya Berdiri Dengan Wajab Tolong Berkati Saya Dia Ngomong Apa Saya Gak Terucap Dia Biar Ajaib Saya Ambil Sepanjang Tahun Keajaiban Terjadi Dari Hidup Amin Ini Yang Dikit Dikit Yang Kita Coba Yang Saya Mau Share Sebenarnya Semua Itu Karena Anugerah Semua Yang Terjadi Bukan Tadi Bukan Kami Lakukan Tapi Kami Merespon Nah Ini Yang Saya Sampaikan Waktunya Habis Ada Yang Perlu Tambah Lagi Nah Beberapa Waktu Yang Lalu Kita Sering Mendengar Ayat Ini Hagai Dua Ayat Yang Kenam Hagai Kedua Hagai Dua Ayat Enam Tolong Ditampilkan Baca Bersama Saya Bapak Ibu Dua Tiga Sebab Beginilah Firman Tuhan Semesta Alam Sedikit Waktu Lagi Maka Aku Akan Menggoncangkan Langit Bumi Laut Dan Darat Sudara Pada Waktu Kita Mendengar Ayat Sesuatu Sesuatu Menggoncangkan Itu Sesuatu Yang Tidak Enak Sudara Dan Yang Digoncangkan Itu Komplit Bapak Ibu Langit Bumi Laut Darat Artinya Apa Semua Lini Kena Tetapi Banyak Kita Tidak Tau Sudara Cara Tuhan Menggoncangkan Itu Bagaimana Seperti Apa Bentuk Goncangannya Ayat Selanjutnya Ternyata Caranya Seperti Ini Aku Tuhan Akan Menggoncangkan Segala Bangsa Langit Bumi Darat Laut Itu Bicara Segala Bangsa Tujuannya Apa Nah Ini Yang Banyak Anak Anak Tuhan Tidak Nangkap Banyak Kita Semua Marah Kita Semua Mengeluh Jadi Tidak Bisa Begini Tidak Bisa Begitu Karena Covid Karena Corona Karena Virus Membuat Kita Tidak Bisa Ini Tidak Itu Sudara Jangan Terus Melihat Dari Sudut Manusia Yang Terbatas Peristiwa Corona Ini Yang Kena Bangsa Bangsa Segala Bangsa Mana Ada Negara Yang Tidak Kena Semua Kegoncang Tetapi Tujuan Tuhan Sehingga Barang Yang Indah Indah Kepunyaan Segala Bangsa Datang Mengalir Halo Halo Siapa Yang mengira Sudah Dengar Kesaksian Mereka Sudah Beberapa Kali Sudara Dua Kali Tiga Kali Ke Pontianak Tiga Tiga Kali Kalau Saya Keputus Sibau Selalu Lewat Pontianak Saya Melihat Mereka Semua Yang Mereka Cerita Tadi Sesuatu Yang Sangat Mustahil Makanya Begitu Kita Membatasi Tuhan Tanpa Kita Sadari Kita Membatasi Itu Membuat Sesuatu Yang Ilahi Tidak Bisa Masuk Yang Satu Korintus 29 Yang Tidak Pernah Kita Dengar Oh Ini Tidak Biasa Ini Tidak Cocok Sama Saya Ini Tidak Cocok Sama Lihat Itu Membuat Kita Tidak Membatasi Tuhan Oh Saya Orang Temanggung Saya Di Desa Saya Tidak Punya Uang Uang Saya Sedikit Itu Yang Membatasi Tuhan Padahal Firman Ini Tidak Digenapi Bapak Ibu Dengan Adanya Kegoncangan Melalui Corona Tujuan Tuhan Barang Yang Indah Indah Mengalir Kepada Saudara Dan Saya Yang Percaya Katakan Maka Aku Akan Memenuhi Rumah Ini Dengan Kemegahan Firman Tuhan Semesta Alam Rumah Ini Siapa Bapak Ibu Rumah Ini Adalah Kerajaan Tuhan Yang Alkitab Berkata Rumah Tuhan Harus Penuh Artinya Apa Tuayan Jiwa Jiwa Kenapa Kita Mesti Bagi Sembako Kenapa Kita Mesti Menolong Orang Miskin Karena Goalnya Itu Tanpa Kelihatan Kebaikan Tanpa Ketulusan Kebaikan Gak Ada Jalan Keluar Next Tuhan Berkata Kepunyaan Ayo Baca Bersama Saya Supaya Sudah Percaya Kalau Sudara Anak Dua Tiga Kepunyaan Kulah Perak Dan Kepunyaan Kulah Emas Demikian Firman Tuhan Semesta Alam Sudara Kenapa Dalam Kekristenan Itu disebutnya Kerajaan Karena Kerajaan Selalu Warisan Diberikan Ke Anak Kalau Sudara Dan Saya Anak Tuhan Emas Dan Perak Tuhan Gak Mau kasih Ke Dunia Bapak Ibu Dunia Itu Jadi Pendahara Yang Sudah Tidak Jujur Yang Sedang Di Out Sama Tuhan Sedang Dikat Alkita Berkata Pendahara Tidak Jujur Itu Di Pecat Dan Tuhan Mau Pakai Sudara Sebagai Pendahara Pendahara Barunya Tuhan Amin Ininya Gak Gampang Sudah Piecara Gimana Caranya Sudara Selama Kita Pakai Otak Sudara Membuat Kita Tidak Percaya Tetapi Kita Terus Perkatakan Firman Dan Jangan Sepelekan Doa Peperangan Kalau Bapak Ibu Tidak Pernah Berperang Setan Tidak Mau Menyerahkan Sudara Mas Perak Itu Punya Tuhan Betul Tidak Tapi Sekarang Ini Ada Di Tangan Setan Sedang Di Tangan Mereka Dan Kalau Kita Tidak Perang Kita Tidak Rebut Setan Tidak Berani Kasih Tidak 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 Contohnya Apa Pada Waktu Tuhan Yesus Dicobai Setan Berani Ngomong Kalau Kau Nyembak Dunia Ini Aku Berikan Kepada Padahal Dunia Itu Punya Siapa Punya Tuhan Sejak Adam Dan Hawa Jatuh Dalam Dosa Kekayaan Yang Harusnya Milik Tuhan Dipercayakan Yang Harusnya Diwariskan Ke Anak Anak Itu Sedang Transit Di Tangan Setan Dan Kalau Bapak Ibu Tidak Perang Gak Bisa Dapat Yang Gede Kalau Mau Dapat Yang Gede Mesti Berperang Kalau Saya Ngomong Berperang Artinya Apa Sudah Ngomong Demi Nama Tuhan Yesus Semua Roh Yang Menghambat Sudara Belajar Mapping Dan Sebagainya Jadi Maka Dari Itu Kita Mulai Melangkah Tiap Minggu Sekali Kita Doa Keliling Kota Sudara Ikut Ambil Bagian Keliling Kotamu Berkati Kotamu Usahakan Kata Tuhan Doakan Usahakan Tapi Kalau saya cuman Di rumah Gak ngapa-ngapain Baca Alkitab Males Doa Males Sudara Ketinggalan Ini Waktunya Cepat Tadi Dengar Kesaksian Dia pikir Kejadiannya Tiga tahun Setahun Dua Belum Satu bulan Tuhan Sedang Mempercepat Segala Sesuatu Next Ada pun rumah Ini Kerajaan Tuhan Sekarang Sudara Kemegahannya Yang kemudian Akan Melebih Kemegahannya Semula Ini Tuhan Sudah Nubuatkan Di Hagai Kemegahan Yang dulu Itu Gereja Kisah Para Rasul Gereja Kisah Rasul Hebat Bapak Ibu Ya Kerohanian Dipulihkan Kejiwaan Keluarga Dipulihkan Sudara Luar biasa Kesembuhan Ilahi Terjadi Tapi Kalau Bapak Ibu Perhatikan Di Kisah Rasul Terobosan Keuangan Belum Terjadi Mereka Berani Mempersembahkan Ananias Tidak Tulus Paulus Sampai Ngumpulin Duit Ayo Kumpulin Duit Untuk Bantuin Orang Kudus Terobosan Keuangan Belum Terjadi Terobosan Keuangan Perpindahan Kekayaan Ini Bapak Ibu Ini terjadinya Di jaman Kita Ngomong Di jaman Kita Dalam Nama Tuhan Yesus Perpindahan Kekayaan Terjadi Maka Dari itu Tuhan berkata Apa Kerajaan Tuhan Kemegahannya Yang kemudian Yaitu Hujan Awal Hujan Akhir Akan Menizinkan Sudara Ini Terus Berjalan Supaya Apa Kita Punya Kesempatan Untuk Memberitakan Injil Kita Punya Kesempatan Untuk Bagi Sembako Kita Punya Kesempatan Banyak Bapak 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 Walaupun Di satu Sisi Kita Menuruti Aturan Pemerintah Supaya Kita Benar Di hadapan Tuhan Tapi Juga Di hadapan Manusia Halo Amin Bapak Ibu Lihat Firman Tuhan Semesta Alam Jadi Gak Mungkin Janji Tuhan Gak Digenapi Di Tempat Ini Akon Memberi Damai Sejahtera Demikianlah Firman Tuhan Semesta Alam Ada Orang Diberi Kekayaan Tapi Tidak Disertai Damai Ini Yang Dialami Pak Beni Tahun 2006 Saya Dengar Kesaksian Tadi Ngeri Dia Pergi Dengan Perempuan Lain Duitnya Banyak Tapi Dengan Perempuan Lain Dia Tidak Mendandani Istrinya Dia Tabrakan Sudara Sampai Kepencet Setirnya Di ICU Berapa Hari 28 Hari Sudah Kemungkinan Besar Mati Dan Sudara Menyedihkan Dia Di Rumah Sakit Dia Sebelahnya Orang Lain Sebelahnya Perempuan Yang Bukan Istrinya Yang Dia Bawa Pergi Sudara Mentalitas Yang Hancur Membuat Dia Tidak Bisa Melihat Kemuliaan Tuhan Hari 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 Ini Kita Mengucap Syukur Kita Dibentuk Kita Salah Sedikit Dibentuk Kita Salah Sedikit Ditegur Kita Dengar Firman Yang Keras Itu Sangat Baik Untuk Hidup Kita Amin Bapak Ibu Supaya Apa Kita Disiapkan Sesuatu Yang Ajaib Datang Anggur Yang Baru Datang Tidak Menghancurkan Hidup Kita Amin Berkat Yang Luar Biasa Datang Tidak Menghancurkan Kantong Yang Lama Dan Saya Percaya Ini Sedang Tuhan Buat Firman Dikatakan Sampai Demikianlah Firman Tuhan Semesta Alam Jadi Tidak Mungkin Tidak Terjadi Saudara Saya Percaya Sesuatu Yang Ajaib Orang Selalu Bikir Oh Orang Kalau Mau Diberkati Harus Di Jakarta Saya Mau Katakan Tidak Dimanapun Saudara Ditempatkan Tuhan Tuhan Bisa Memberkati Saudara Halo Halo Dimanapun Tuhan Tempatkan Di Pontianak Tuhan Bisa Berkati Mereka Saya Tidak Pernah Mikir Saudara Saya Pernah Dengar Saya Pernah Pernah Teman Saya Punya Kelapa Sawit Tapi Tidak Pernah Mikir Kalau Limbahnya Bisa Begitu Rupa Tuhan Punya Banyak Cara Memberkati Saudara Yang Pernyata Katakan Mari Bangkit Berdiri Kita Sembah Tuhan Hidupku Menjadi Penggenap Dari Firman Tuhan